Menjelang arus mudik lebaran 2016 dari Pelabuhan Mentok Bangka ke Pelabuhan Bom Baru Palembang, jumlah kedatangan penumpang mengalami peningkatan. Dari pantauan pos pelayanan di Pelabuhan Bom Baru, jumlah penumpang pada Sabtu pagi mencapai 734 penumpang. Dari hari sebelumnya yang hanya 330 penumpang, sementara jumlah penumpang untuk pemberangkatan ke Pelabuhan Mentok Bangka sebanyak 95 penumpang. Menurut Ibda Johar, petugas pos pelayanan mengatakan, untuk puncak arus balik saat ini sedang terjadi peningkatan. Untuk jumlah kedatangan penumpang untuk tahun ini, pihak Pelabuhan hanya menyediakan satu kapal ekspres menuju Bangka dengan dua kali pemberangkatan per hari. Ia menambahkan untuk pengawanan sendiri, pihaknya telah menyiapkan sekitar 30 persen gabungan yang bertugas memantau penumpang di Pelabuhan selama 24 jam. Untuk lonjakan ini sudah termasuk hari ini. Sudah termasuk, jadi mulai dari min 6 sudah mulai termasuk. Pengamanannya diberikan seperti apa Pak? Untuk pengamanan ini diadakan untuk cuman mengantisipasi pelanjakan penumpang, jadi patroli jalan kaki, pengamanan, di samping itu juga mengantisipasi kalau ada hal-hal. Ia menambahkan bagi pemudik yang kelelahan dapat menggunakan pas pelayanan untuk beristirahat dan selalu mematuhi peraturan selama mudik. Faradio Satria, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!